Intro Assalamualaikum Selamat datang di channel Devana Geologi Kali ini kita akan membahas materi Tentang geologi fisik Kita akan mulai pembahasannya Dari pengenalan tentang bumi Semoga channel ini Dapat membantu anda Untuk lebih mengenal tentang bumi Yuk kita lanjut Intro Pada video sebelumnya Kita sudah membahas tentang Istilah-istilah dalam patas aktif Nah kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Dengan mengenal istilah-istilah Dalam patas pasif Tektonik divergen dan rifting Kita mulai pembahasan Dari istilah spreading center Atau pusat pemekaran Merupakan tempat dimana Astenoskler naik yang menyebabkan Pengurangan tekanan Akibat perluburan sebagian dari batuan Sehingga magma naik Kepermukaan dan membentuk Lantai samudera baru Pusat pemekaran Dapat terjadi pada lemping samudera Dan juga lemping benua Pada lemping samudera Tempatnya berada pada Pengurangan tengah samudera Yaitu Mid Oceanic Ridge Pembelahan pada karak benua Diawali oleh proses extension Yaitu proses tarikan Kemudian penipisan karak benua Terbentuk lembah atau reef Kemudian benua terpisah Pensesaran pada tepi dan pengangkatan Diikuti erupsi lava basaltik Dari dalam lapisan bumi Kemudian sedimentasi pada Tipe pencing yang terbentuk Hingga terbentuklah Rak samudera baru Tektonic Divergence Akan berhubungan Antara batas pasif benua Dengan terbentuknya topografi Dari cekungan samudera Topografi cekungan samudera sendiri Terbagi ke dalam tiga bagian Yaitu Bagian benua Dasar cekungan samudera Dan punggungan tengah samudera Batas benua pasif Atau continental rifting Terbagi menjadi Continental safe Yang merupakan Tepi dari kerak benua Yang mengarah ke samudera Memiliki lebar Dari beberapa kilometer Hingga lebih dari 300 kilometer Dengan kemiringan yang randai Dan sebagian besar Ditutupi air laut Hingga kedalaman 180 meter Terunggu karang Tumbuh Dan bergembang Pada bagian continental ini Continental slope Merupakan bagian benua Yang memiliki kemiringan 2 hingga 3 derajat Dan terletak Di sepanjang batas pasif Atau pasif margin Continental rise Atau paparan benua Menunjukkan permukaan Dengan lereng rendah Hingga kedatangan samudera Lebar dari topografi ini Sekitar 200 hingga 500 kilometer Pada batas luarnya Topografi ini Mencapai kedalaman 5000 meter Sehingga Merupakan batas Dengan cekungan samudera Batas geologi Antara kerak samudera Dan kerak benua Berada di antara Continental safe Dan continental rise Dasar cekungan samudera Atau The ocean basin floor Berada pada kedalaman 4.500 hingga 5.500 meter Topografi ini Dapat dibagi menjadi Tiga bentuk Yaitu Abyssal plane Oceanic rise Dan seaman Abyssal plane Adalah daerah Yang memiliki topografi Sangat datar Dimana Perbedaan tinggi Sebanyak 1 meter Dapat mencapai Garis horizontal Sejauh 1000 meter Topografi ini Terletak Di kaki continental rise Permukaannya Ditempati oleh Yang dapat sedimen halus Abyssal hill Adalah bukit kecil Yang tingginya Dapat mencapai Dari beberapa Puhu meter Hingga beberapa Ratus meter Dari dasar samudera Oceanic rise Adalah area Dengan luas Atusan kilometer Dimana Permukaannya Naik beberapa Ratus meter Di atas Dasar samudera Seamount Adalah Bukit terisolasi Dengan tinggi 1000 meter Atau lebih Dari dasar samudera Pengungan Tengah samudera Atau Mid Oceanic rise Merupakan rangkaian Pegunungan Di bawah dasar laut Dengan panjang Sekitar 70 kilometer Permukaan Pematang samudera Ini Tidak rata Ini dipengaruhi Oleh cepat Atau lambatnya Lempeng bergerak Yang mengakibatkan Adanya perbedaan Akumulasi magma Yang membentuk Dasar lantai samudera Axial reef Merupakan tempat Kerak bergeser Memiliki ciri depresi Yang menyerupai Palu Pada pematang Tengah samudera Diduga Sebagai tempat Terpisahnya kerak Axial reef Dikenali Sebagai batas Kemekaran lempeng Dimana Litosper samudera baru Terbentuk Istilah-istilah lain yang sering disebut dalam tektonik lempeng Pertama Terestial Merujuk pada sumber sedimen dari benua atau garis pantai Kedua Struktur lantai samudera Atau opiolid Terdiri dari Kompok batuan Yang berupa Periodotit Yang merupakan bagian dari batuan menter atas Gabrong Basalt daik Pilau lava Dan juga sedimen Submarine canyon adalah Kontinitas slope Dan juga rice Hotspot Atau menter plume Merupakan tempat Dimana Keluarnya magma Pada lempeng samudera Membentuk sebuah busur vulkanik Namun Tidak ada kaitannya Dengan aktivitas subduksi Monter plume Merupakan sisa Dari litosfer samudera Yang patah Dan mengabung pada astenosfer Sisa dari kegiatan subduksi Hingga Menemui titik leburnya Dan akhirnya melting Sepenuhnya menjadi sumber magma Pada hotspot Contoh dari hotspot Adalah Kepulauan Hawaii Itulah Istilah-istilah Yang akan kita temui Dalam teori Tektonik lempeng Video selanjutnya Kita akan membahas Tentang sejarah Dari teori Tektonik lempeng Sampai bertemu Di video selanjutnya Dukung terus channel ini Dengan cara Like Comment Share Dan juga subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih